Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa pembunuh seorang wanita di depan lobi mall di Tanjung Duren, Jakarta Barat mengaku mendapatkan bisikan goib untuk menyerang korban dengan pisau. Ya, pelaku pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik psikiatri RS Polri, pelaku berinisial AHA mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku pun kini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut keterangan keluarga, pelaku sudah berhalusinasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 8 hari, dilakukan observasi di Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 1 Polri, didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri, disampaikan bahwa terhadap tersangka AHA, didapati gangguan jiwa berat, yang dalam istilah pemeriksaan disebut dengan sisofrenia paranoid. Sebelumnya, seorang wanita menjadi korban pembunuhan di Lobby Laguna Apartemen Sentral Park, Jakarta Barat, 26 September 2023. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang berjalan kaki menuju kantornya, yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba korban mendapatkan serangan dari pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku diketahui sudah berada di lokasi kejadian sebelum melakukan aksinya. Diduga pisau yang digunakan oleh pelaku juga telah dipersiapkan saat dirinya berangkat dari rumah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews melaporkan.